Saudara, demi menjamin keterpenuhan kebutuhan pangan di bulan Ramadan ini, pemerintah Kota Kediri menggelar operasi pasar murah bagi warga. Di tempat ini, warga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Operasi pasar murah ini digelar pemerintah Kota Kediri di kantor Kelurahan Manis Renggoh. Di tempat ini, warga dapat membeli berbagai sebako dengan harga lebih murah dari pasaran. Operasi pasar ini dilakukan untuk meringankan beban pengeluaran konsumsi warga di tengah meningkatnya harga sejumlah sembako. Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan upaya dari pemerintah Kota Kediri untuk menstabilkan harga sembako jelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, harga sembako di operasi pasar ini memiliki selisih 3 hingga 5 ribu rupiah dari pasaran. Selain beras, di operasi pasar ini warga juga bisa membeli minyak, telur hingga gula dengan harga miring. Tujuan dari operasi pasar itu adalah menyetabilkan harga penjelang Hari Raya Idul Fitri dan hari Ramadan ini. Tujuan utamanya adalah menekan laju invasi atau menyetabilkan invasi biar tidak menjadi invasi secara berbeda. Operasi pasar ini digelar selama 6 hari di 20 lokasi yang berbeda. Hal itu sengaja dilakukan untuk mencegah kerumunan sekaligus agar seluruh warga Kota Kediri bisa menikmati sembako murah. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, beban konsumsi warga di bulan Ramadan ini bisa teringankan. Tim Liputan Kompas TV Kediri Jawa Timur